bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di video pembelajaran GII Framework bersama saya Nasrul pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengupload file ya kita akan coba praktekan bagaimana cara mengupload file misalnya pada penginputan buku ya setelah penerbit pengarang kategori paling akhir ada cover buku nanti cover bukunya kita upload gitu ya ke folder yang kita tentukan untuk nama file-nya disimpan ke database ke tabel buku pada file cover gitu ya lalu fisik filenya nanti disimpan di area publik di aplikasi kita di folder image ya untuk mengupload file pertama kali ya formnya diberi atribut Einstein multipart form data jadi ada atribut wajib yang ditambahkan di form di elemen form ya form ya metodnya post tentu saja actionnya ya ke controller nya nah ada opsi lainnya ada atribut lainnya di HTML yaitu Einstein multipart form data lalu elemen formnya nanti diubah tipe tipenya yang tadinya text input berupa meng-input nama file diubah menjadi file input ya untuk namanya teman-teman disini juga diubah yang tadinya cover jadi cover file ya artinya file covernya nanti masih akan di-upload ke sebuah directory oke ya pertama ya kita tambahkan formnya kita buka dulu aplikasinya ya ini saya close all dulu jadi i2 ya aplikasi kita defuse buku defuse buku form gitu ya ya yang pertama kita kita tambahkan formnya nah ini ya kita ambil saja dari proyek yang sudah jadi ya di kepegawaian seperti sebelumnya nah teman-teman di dalam fungsi bikinnya nanti ada opsi Einstein multipart form data oke kita tambahkan nah ini setel yang pertama yang kedua elemen formnya yang tadinya input sama dengan text ya text form field ya cover ya text input ya kita ubah menjadinya kalau cover tetap kita berfungsi untuk menyimpan nama file-nya untuk fisiknya file-nya misalnya cover file seperti presentasi tadi ya lalu elemen formnya bukan text input melainkan apa file input kita ubah dua dulu berarti di model nanti ada perubahan cover file ya di sini apa teman-teman file input ya simpan ya kita lihat dulu teman-teman aplikasinya nah ini ya teman-teman ya tambah buku oke nah di model belum ada cover buku di model belum ada cover buku berarti di modelnya sekarang kita tambahkan cover buku model ya model buku ada tambahan kita lihat ada project yang sudah jadi juga di model pegawai ya di sini ada ya tambahkan variabel untuk menyimpan file gitu ya kalau kita namanya cover file Oke di model ya di model buku yang paling atas sebelum mendefine mapping tablenya ini ada tambahan sedikit ya suka per file ya penyimpan file cover ya cover buku di sini cover file cover file gitu ya lalu tentu saja teman-teman dirurusnya ditambahkan yang paling mudah menambahkan di atribut label ada atribut label baru ini saya copy paste saja ada apa namanya cover file kalau kayaknya besar ya dua kata cover file nanti levelnya apa levelnya bebas misalnya file Hai atau cover buku ya untuk labelnya bebas cover buku gitu ya Oke simpan tapi ada rulesnya nanti yang diisi apa saja extension yang diperbolehkan jpg png besarnya berapa berarti ditambahkan di rules ya kita lihat yang sudah bisa jadi juga ini contohnya di rules ya pegawai untuk upload foto di sini ada validasi nya ada runnya nih saya copy juga Oke teman-teman tambahkan di fungsi rule pada model buku jadi sini paling akhir ya kita tambahkan ya kita tambahkan cover file ya tadi nama filmnya adalah apa teman-teman cover file Oke setelah itu harus berupa file ya extension file file yang dibolehkan ini jpg jpg png gif bitmap BMP berarti nggak bisa icon.ico juga nggak bisa gitu ya mungkin gift juga nggak boleh Oke nggak apa-apa segini aja ya ini masa mark size ya maksimal uploadnya sekitar 250kb ini ukurannya berarti byte ya satu byte kurang lebih ada 1024 1kb ada 1024 byte gitu ya seperti itu lalu skip on empty true boleh kosong memang by default cover ini di dalam settingan database nya adalah boleh kosong atau tidak wajib diisi jadi ada tambahan skip on empty nya true jangan false gitu ya baik ini tambahan di rules ya di model buku jadi cover file yang baru dibuat harus berupa file extension diizinkan 3 2 jpg png ini jpg sama ya maksimal saiznya 250kb ini dalam satuan byte lalu boleh kosong tadi sudah ditambahkan atribut label baik ini kita simpang ya kita simpang harusnya sih teman-teman nggak error ya oh line 42 belum di close katanya teman-teman line 42 belum di close oh ini dua kali satu kali aja teman-teman tadi copy nya kebanyakan Oke saya simpan jadi ini dari kelebihan ya untuk pasangannya Oke sudah pas ini pasangannya sudah pas buka tutup kurung siku nya kita simpan lagi lalu teman-teman shift reload ya perhatikan disini sudah ada untuk memilih file cover bukunya karena sudah berubah ya baik langkah selanjutnya teman-teman kita lihat slide ya sesudah menambahkan atribut lalu mengubah elemen form selanjutnya teman-teman bermain di sisi controller ya bermain di sisi controller jadi ketika nanti dilute elemen-elemen formnya diposting disimpan dengan metode post dan disimpan jangan lupa nanti mengupload ya covernya jadi model cover file uploaded file get instant model cover file gitu ya lalu disini teman-teman jika valid dan tidak kosong cover filenya maka teman-teman dilanjutkan dengan processing apa upload filenya mulai dari mengambil nama filenya yang diambil dari ISBNnya gitu ya nanti ISBNnya misalnya 11111.jpg ini extensionnya dipanggil gitu ya lalu nama ini variabel nama disimpan oleh model cover yang tadi yang sudah ada di database di tabel buku ada field cover memang yang berfungsi jadi untuk menyimpan nama filenya ya simpan nama filenya diambil dari variabel nama gabungan nomor ISBN buku dot extension file yang di upload ya tentu saja yang dibolehkan gitu ya serta itu semua data-data kesimpan ke model buku dari ISBN judul pengarang penerbit sampai nanti nama filenya disimpan ya lalu fisiknya diarahkan save us ke folder image yaitu berdasarkan nama file yang sudah dibentuk tadi ya untuk menyimpan fisiknya menggunakan fungsi save us ya save us image ya untuk ya teman-teman menguploadnya nanti gunakan fungsi uploaded file gitu ya ini fisiknya kalau untuk nama filenya disimpan di dalam variabel cover gitu ya baik teman-teman kita kita ubah di action create kita action create pada buku controller oke jadi ya action create ada titik action ya upload itu ya teman-teman ya pertama di create di update mungkin mengubah gambarnya satu lagi deh lihat menghapus covernya ya oke ini di buku controller ini masih standar ya nah if model post and model save nah nanti kita tambahkan logicnya oke kita lihat saja yang sudah jadi projectnya di pegawai aplikasi kepegawaian contohnya di model di controller pegawai controller nah ini dia teman-teman oke jadi sebelum menyimpan kita upload dulu filenya ya nanti kita sesuaikan if ya request post and model save gitu ya lalu di upload nanti ada logik lagi teman-teman disitu oke jadi kalau nanti formnya diproses post di post gitu ya kan metodnya post ya kalau form ya untuk menyimpan lalu disimpan lalu jangan lupa proses awal upload model kita cover file bukan foto file ya cover file lalu uploaded file get instant model tadi nama fil barunya untuk fisik filenya namanya cover file di model ya di model tadi namanya apa teman-teman cover file cover file cover file seperti itu baik sebelum di di redirect ya sebelum di redirect teman-teman disini ada logik lagi di dalamnya disini ada logik lagi if model validate dan tidak kosong nah ini saya copy aja satu paket ya lalu proses akhirnya baru teman-teman di upload ini saya copy saja dari yang sudah jadi ya jadi setelah di upload cover file nya langkah selanjutnya ngecek bener nih ada cover buku yang mau di upload ya if model validate if model jadi ketika modelnya valid mulai dari ISBN judul lalu stop penerbit pengarang sudah benar semua dan valid juga teman-teman uploadannya dan memang tidak kosong kondisinya dan memang tidak kosong model cover file nya yang kita upload cover file ya maka teman-teman simpan nama file cover ya ini tinggal di ubah aja dengan bukan nip kalau kita kita dengan apa ISBN dan extension file yang di upload jadi model ISBN di model buku ada fill ISBN ya dot model cover file cover file extensionnya apa ya seperti itu nah jadi nama ini menyimpan nama file ISBN dot jpg misalnya dot png sesuai extension cover file yang di upload ya lalu simpan file cover itu ke fill cover ya pada model buku ya untuk menyimpan nama file nya tetap pada fill cover cover nama variable nya di atas apa teman-teman nama gitu ya setelah itu ya setelah itu ya setelah menyimpan nama file cover nya simpan semua dan tata-tata ke model apa model buku ISBN stop ya judul pengarang penerbit semuanya disimpan termasuk tadi model cover diambil dari variabel nama ini dan untuk fisiknya ya disimpan ya fisik gambarnya ke folder image jadi disini model cover file disesuaikan dengan punya kita di buku tadi save as image nama filenya disimpan oleh variabel nama apakah ada folder image kita cek dulu di public kita ya harus ada ya kalau kan nanti nggak bisa diarahkan ya ada teman-teman di web ya di web image ya sudah ada folder image nanti akan tampil disini ya akan terupload ke sini fisiknya seperti itu sedangkan nama filenya akan disimpan oleh fill name cover seperti itu lalu teman-teman kalau dia logiknya kebalikan ya kosong valid kosong apa covernya memang cover tidak di upload sama user karena by default memang cover buku tidak wajib di upload maka dia hanya nge save hanya nyimpan data-data selain cover ISBN judul pengarang penerbit dan seterusnya pada akhirnya setelah selesai semuanya disimpan baik nge-upload atau tidak langsung di redirect ke mana ke view ini ke controller view membuka action view ya ini ke buku controller action view nanti action view merender ke view.php yang ada di views buku dengan berdasarkan id-nya oke nah kalau nanti gagal dalam hal menyimpannya misalnya ada yang tidak valid ya nanti dikembalikan ke function ke action create yang ditampilkan form untuk menginput buku gitu ya baik saya simpan ini sudah berhasil ya tapi memang belum bisa ditampilkan ya kita coba di satu tempat dulu berarti di input buku baru di input buku baru oke kita lihat dulu data buku yang sudah ada sekarang satu satu tiga ya jenisnya misalnya buku sejarah lagi atau buku ekonomi oke buku ekonomi ya tambah ISBNnya satu satu tiga judul bukunya ekonomi syariah misalnya ya tahun cetaknya bebas tahun 2021 ya topnya 15 ya pengarangnya Siti Amina penerbitnya Gemma Insani Press ya disini kategorinya ekonomi coba kita upload ya cover ya teman-teman saya sudah ada contoh cover-cover buku diambil dari apa gambar-gambar yang sudah saya handphone image mana image nah ini banyak cover-cover buku ya kita ambil yang warna hijau misalnya oke oke teman-teman cover 2 png nanti nama filenya harusnya satu satu tiga karena ISBNnya satu satu tiga titik png harusnya simpan ya ya teman-teman oh di dalam controller tidak ada uploaded file oh iya saya lupa tambahkan memang di dalam controller nanti ditambahkan teman-teman ini GII web uploaded file-nya belum ditambahkan lupa ya di dalam controller-nya buku controller ini paling atas di atas controller ditambahkan 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 ya ada web controller ya ada model buku-buku sesuatu seterusnya ini kita tambahkan use GII web uploaded file ini untuk upload file ya saya simpan ya saya shift reload oke oh sudah ada ya dianggapnya sudah ada nih nanti satu satu empat teman-teman ya atau kita lihat saja nah sudah masuk ya satu satu tiga cuma fisiknya sudah ada belum kita tes ya kita lihat fisiknya di image kalau enggak nanti kita buat lagi di web di image tadi belum masuk ya karena belum ada uploaded file kalau begitu ini saya hapus aja deh ekonomi syariah kita ulangi lagi sekali lagi ya tambah buku satu satu tiga ekonomi apa syariah ya tahun jatahnya 2021 stopnya 15 asal aja ya pengarangnya Siti penerbitnya GIP buku ekonomi kartonnya kita ambil lagi ya yang warna hijau ini simpan nah sudah ya tekan namanya 113png ya sekarang sudah nama file sudah masuk ke fill cover sekarang untuk fisiknya nih untuk fisiknya teman-teman disimpan ke folder image ah ini image 113 masuk ya nah ini dia teman-teman sudah berhasil masuk nah sekarang kita ingin tampilkan di view ya begitu menyimpankan diarahkan ke view berarti kita buka views buku views buku lalu view.php oke kita bermain grid view aja ya menggunakan grid sistem gridnya si busrap ya teman-teman ya kita gunakan sistem gridnya busrap jadi covernya nggak usah ditampilkan ya nama filenya biar tampil covernya gitu ya kita bagi dua aja teman-teman ini ya ini menggunakan CSS nya busrap div class row bikin satu baris satu baris dibagi dua tutup div nya tentu saja nanti di akhir sini ini tutup div untuk yang membuat baris baru lalu ini kita masukkan yang detail view nya di kolom pertama div tutup div class div class all medium ya medium misalnya kan 12 grid ya misalnya ini 7 grid berarti tutup div nya di bawah di bawah tutup detail view disini hati-hati tutup div nya sekarang sudah ada dua satu buat tutup class row satu buat tutup div class call md 7 berarti pasangannya md12 ya md5 ya kan 12 grid berarti ini pasangannya di kolom kedua ditutup div yang pertama kolom yang pertama kita define ya kolom yang kedua pasti sisanya 5 ya karena 12 grid maksimal 7 ditambah 5 12 ini tutup div untuk kolom keduanya nah kolom kedua untuk menampilkan gambar ya untuk menampilkan gambar nah untuk menampilkan gambarnya kita sudah ada contohnya di pegawai view pakai logic ya menggunakan logic ya ini di line center yang class call md5 ya jika model cover kalau kita model covernya tidak kosong maka tampilkan fotonya sesuai dengan modelnya ini saya copy aja ya center tutup center oke taruh disini di div call md5 di kolom kedua ya jika temen-temen not empty model covernya kita pakai cover ya bukan foto cover buku-buku maka img source html nya ditampilkan jia bp base url image slash model cover ini widthnya bebas peserannya tapi kalau memang user nggak nge-upload ya nanti ada di folder image no photo no photo atau no cover no cover aja ya mungkin ya nanti kita copy paste atau cari di internet nocover.png ya baik ini jadi kalau ada ya tampilkan covernya kalau nggak ada berarti di nocover.png tapi cari dulu fisiknya apakah ada sebentar temen-temen di gambar saya mudah-mudahan ada di image ya no cover ya kebetulan atau di aplikasi yang sudah ada aja ya yang sudah ada temen-temen nah ini no cover ya no cover saya copy ke project saya ke e xampp ya lalu htdocs project kita apa yi2 ya lalu ke web ke image nah itu sudah satu ya no cover png sesuai dengan logiknya no cover png ya baik teman-teman seperti itu jadi di halaman detail view kita buat dua kolom bikin baris dulu div class row untuk busrapnya div class call md7 tutup div untuk gridnya jadi covernya nama filenya nggak perlu ditampilkan lalu div tutup div call md5 sekarang kolom yang kedua 5 grid untuk menampilkan gambar cover kalau memang tidak kosong covernya tapi teman-teman kalau dia kosong yaudah no cover jadi nggak ditampilkan ya belum di-upload baik saya simpan ya saya refresh ini yang sudah ada covernya ini kan sudah ada covernya ya ya perhatikan ini sudah ada coba kita buka buku yang lain pasti belum ada misalnya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia view nah ini no cover artinya ya belum covernya belum di-upload nanti dicari lagi gambarnya yang lebih bagus ini sekedar contoh aja ya ini juga belum nih pemrograman python belum ada covernya ya kalau yang sudah ada teman-teman klik ekonomi syariah view nah nanti ada ya oke sekarang bagaimana kalau ingin meng-update yang belum ada di-update gitu ya yang belum ada di-update maka di dalam slide pun sudah disiapkan kalau ingin update teman-teman ya persis caranya persisnya sama ya dengan yang apa namanya create jadi di-upload covernya lalu teman-teman dicek kosong atau enggak kalau enggak kosong ya seperti tadi nama filenya gambarnya diambil ini model ID bisa juga nanti dengan apa tadi ISBN kalau pegawai dengan NIP lalu disimpan namanya ke model cover kita ya lalu disimpan lalu disimpan ke folder image sama persis seperti tadi ya ya atau kita lihat dari project yang sudah ada saja di pegawai controller ya teman-teman lalu di action update nah ini dia jadi sama persis ya prosesnya sama persis ya karena sama persis ya kita copy paste saja dari apa teman-teman dari namanya action create sebelumnya ini sama persis kok ya di buku controller ini sama persis dengan action create nah ini ya dari proses awalnya sampai akhirnya sudah ada komentar yang ini kan sudah ada bawaannya di redirect kemana gitu ya ini sama persis ya saya copy paste saja copy kemana teman-teman ke action update nanti ini ya if model load request pause and save nah ini kan sudah ada redirectnya nih ini kita samakan prosesnya seperti tadi create ketika ingin upload gambar jadi update pun bisa upload karena update bisa mengupload gambar yang belum ada mengupload cover buku yang belum ada menjadi ada gitu ya jadi setelah request pause and model save sebelum di return di redirect ke view disini ada proses upload cover buku saya paste sama persis ya mulai dari uploaded filenya lalu ngecek memang dia mau pas ngeupdate ada ke covernya oh ternyata ada atau tidak kosong ya maka disimpan dalam variable nama dari ISBN dan extensionnya lalu namanya variable nama disimpan oleh fill cover lalu disimpan semua data dari apa ISBN judul pengarang penerbit dan seterusnya lalu fisiknya disimpan ke folder image ya setelah itu kalau nanti memang ada cover buku ya berarti nge-save data-data biasa dan pada akhirnya di-direct ke halaman view kita simpan lagi teman-teman save ya sekarang kita update yang belum ada misalnya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia kita update nah pilih kita update covernya aja ya misalnya yang warna merah putih ini deh ya oke oke cover 1.pnj nanti nama filenya 1.1.pnj karena yang diambil dari ISBN kita simpan ya perhatikan ini sudah ada ya lalu di database tentu saja pasti sudah ada ya teman-teman ya nah di tabel buku ya ini 1.1.3.png memang sudah ada oke di fisiknya apakah tersimpan di sini kita lihat di apa namanya web image 111 nah ini dia ya yang kemerdekaan Republik Indonesia baik sudah masuk teman-teman ya sudah masuk nah sekarang kita lihat di sisi aplikasi kalau yang mau di-upload gambarnya seperti pemrograman python tetap dia apa non-cover tapi yang sudah di-upload ya teman-teman akan tampil cover bukunya yang sudah di-upload gitu ya baik ya seperti itu ya kita coba sekali lagi nginput dari baru ya 114 misalnya jenisnya yang belum ada adalah sosial politik atau IT lagi boleh 114 ISBN nya bidul bukunya misalnya pemrograman Java misalnya ya tahun cetaknya tahun sekarang topnya misalnya 2 ya misalnya ya pengarangnya bebas penerbitnya juga bebas ini buku IT covernya kita ambil yang ini warna biru misalnya ya oke nanti nama filenya 114 titik png simpat oke ya seperti itu nah sekarang kalau menghapus ini menghapus baru di input ya menghapus terhapus pula fisiknya terhapus pula fisiknya sekarang teman-teman ini pastinya belum terhapus fisiknya ya nah bagaimana caranya di dalam slide juga sudah disiapkan bagaimana ketika menghapus terhapus pula fisiknya jadi bersih ya tidak ada sampah nah teman-teman yang sebelumnya hanya menghapus sebelumnya cuma ini nih di spain model ID delete ya teman-teman hapus dulu cover buku yang sudah ada di folder image fisiknya di unlink dengan metode apa dengan fungsi unlink image model cover cover buku saat ini gitu ya lalu dihapus semua datanya ya data buku ya ada apa ISBN ada judul pengarah penerbit dan seterusnya gitu ya lalu di direct ke halaman index jadi untuk menghapus fisiknya gunakan unlink naik sama-sama teman-teman diambil dari yang sudah jadi juga boleh ke pegawai nah ini dia ya ya kita ke action delete ya pada buku controller di paling akhir sebelum akhir ya ini dia yang tadinya ini oh eee reader nya sudah ada ya yang tadinya hanya find model id delet kan query nya delet delet from buku where id gitu ya kalau menggunakan query konvensionalnya ini kan sudah menggunakan active record ya find model id delet ya ini kita comment ya sebelum di return sebelum dihapus return nya satu aja ya tadi ke copy hapus dulu eee cover buku hapus dulu fisik ya cover buku di folder image ya model despite model id sama seperti ini dollar model despite model id lalu unlink unlink image model cover kita kan fill name nya namanya cover ya cover nah gitu ya lalu setelah itu setelah di unlink setelah dihapus fisiknya baru hapus semua data yang ada di tabel buku berdasarkan id nya lalu di redirect ke halaman ini saya simpan ya teman-teman saya shift reload tipe penggerapan japa baru di input dihapus ya oke teman-teman hapus ya atau mau diubah dulu boleh ubah dengan cover yang lain misalnya warnanya ini warna pink ya ubah boleh kita tes ya ubah nya belum dicoba tadi sih sudah ya oke sudah berubah ya teman-teman kalau kita lihat fisiknya pun disini di web ya 114 tadi ya nah ini dia ya berubah nah harusnya 114 nanti kalau dihapus fisiknya pun di folder image ikut terhapus dengan metode tadi apa unlink kita tes ya sekarang dihapus yang nomor 114 ya apakah anda yakin data dihapus oke ya pemograman java udah nggak ada sekarang kita lihat fisiknya kita lihat fisiknya apakah sudah hilang atau belum di image 114 sudah nggak ada yang ada 113 dan 111 dan 113 oke teman-teman demikian pembelajaran tentang upload file di dalam YII Framework terima kasih tetap semangat belajar YII Frameworknya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih